Selanjutnya judul bukunya ialah Anak dan Kemenakan Karya Marah Rusli dan pertama kali diterbitkan tahun 1956, penerbit Balai Pustaka, Bahasa, Indonesia. Anak dan Kemenakan Karya Marah Rusli adalah sebuah novel yang menggambarkan kisah percintaan antara Mr. M. Yatim dan Putih Bidasari yang terhalang oleh norma adat dan perbedaan status kebangsawanan. Selain itu, novel ini juga mengangkat berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk konflik terkait dengan penerapan konsep adat yang memihak kemenakan. Kemenakan artinya saudara. Dalam cerita ini, penolakan orang tua Putih Bidasari terhadap hubungan tersebut mengunculkan kesempatan bagi Baginda Mais, seorang saudagar kaya, untuk mengambil Mr. M. Yatim sebagai menantunya. Baginda Mais berusaha mendukung penolakan Putih Reno Sari dengan mengusulkan Sultan Malik sebagai calon jodoh Putih Bidasari. Namun, setelah melalui berbagai persoalan dan konflik, akhirnya Mr. M. Yatim dan Putih Bidasari menikah. Novel ini menghadirkan latar tempat yang berlokasi di kota Padang dengan latar sosial budaya masyarakat Minangkabel. Hal ini memberikan nuansa khas dalam cerita dan mempengaruhi karakter serta konflik yang terjadi. Selain itu, cerita ini juga menyuarakan pembaharuan terhadap pelaksanaan konsep adat yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang diinginkan dalam masyarakat. Dalam konteks sosial dan budaya tersebut, novel ini menyoroti perbedaan status kebangsawanan yang menjadi hambatan dalam percintaan Mr. M. Yatim dan Putih Bidasari. Penentangan dari orang tua Bidasari didasarkan pada harapan mereka agar Putih menikah dengan orang dari kalangan bangsawan. Namun, akhirnya mereka mengizinkan pernikahan tersebut setelah mengetahui asal-usul sebenarnya dari Mr. M. Yatim. Selain itu, novel ini juga mengkritisi praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait penerapan konsep adat. Konsep anak dipangku kemenakan dibimbing menjadi perdebatan karena masyarakat cenderung mengutamakan perhatian terhadap kemenakan daripada anak. Hal ini mengakibatkan tanggung jawab terhadap anak terabaikan. Dalam kesimpulannya, anak dan kemenakan merupakan novel yang menggambarkan perjuangan percintaan yang terhalang oleh norma adat dan perbedaan status kebangsawanan. Novel ini juga menyuarakan kebutuhan akan pembaharuan dalam pelaksanaan konsep adat dan kesadaran akan pentingnya memberikan perhatian yang seimbang terhadap anak dan kemenakan. Dengan latar sosial budaya yang kental, cerita ini memberikan wawasan tentang kehidupan dan nilai-nilai dalam masyarakat Minangkabau pada masa tersebut. Untuk cek harga buku dan membelinya, klik link yang ada di description video adalah toko yang kami rekomendasikan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.